Intro Halo, jumpa lagi bersama kita Kali ini kita lagi ada di perkabunan Berko Fram Yang berada di Ciganjur Nah, salah satu yang petaninya disini ini Tadinya kemantan karyawan Terus karena impas covid Jadi dia di PHK adalah perkebunan dengan konsep hidroponik Seperti apa dan bagaimana Kita berbincang-bincang Tom Haru Nah, Tom Haru ini adalah pemilik dari Apa ya? Hidroponik Bang ya Bang, saya ingin tanya-tanya sedikit tentang hidroponik ini Abang dari kapan mulai hidroponik ini? Katanya tadinya kan mantan karyawan ya Di PHK karena covid Terus idenya hidroponik ini dari siapa? Oh, idenya itu seawal mula pertama itu Jadi sepupu saya Jadi saya ini bergerak ini Tidak sendiri ya Oh, di sendiri? Saya bergerak ini dari Ada 5 orang sepupu 5 orang sepupu Ada salah satu saudara saya namanya Bang Marwan itu Dia riset awalnya rak tinin Rak yang Profesium itu Ya, dia awal mula dua rak itu Untuk tanaman tangkung Dan hasilnya Sangat lumayan gitu Akhirnya dia awal mulai Dia buat di rumahnya itu Berhasil dalam hitungan dua minggu dia panen Akhirnya dia Pengen perluas disini Dengan bantuan sepupu-sepupu Dan ponak-ponakan dan anak-anak emang Jadi keluarga besar bergerak disini Karena banyak Ada yang sekolah di rumah Dari sekolah habis sekolah Ada kegiatan lain Oh, buat bantu-bantu disini Kita ajak disini Kita bantu Dan itu awal mulai juga Kita gak langsung jadi kayak gini ya Kita untuk membersihkan lahan itu Juga makan waktu sebulan gitu Oh, sebulan Iya Setelah itu Tadinya berarti kebohon kosong ini ya? Tadinya kebohon kosong Kepatkan ya Pohon pisang semua gitu Pohon pisang hampirnya Kita olah jadi izoponik gitu Nah, untuk ini Berapa lama nih Bisa sampai panen gitu Dari awal pendiputan? Ini dari kita Semai itu Dari biji itu Semai Selama tujuh hari Oh, tujuh hari Setelah tujuh hari baru pindah ke netpot ini Netpot namanya ini Kita pindah ke netpot Ini baru umur satu minggu Oh, ini satu minggu ya? Satu minggu Nanti kita dari sini satu minggu Sekitar umur dua minggu Udah bisa panen seperti ini Oh, seperti ini Ini umur dua minggu ya? Iya Berarti udah siap Kalau segini udah siap panen? Siap panen ini Siap panen Sebenernya Kalau jangan lihat Gede atau kecilnya Sebenernya Umur segini lebih enak dikonsumsinya gitu Oh, pas gini ya? Pas gini ya? Kalau terlalu besar mungkin? Kalau terlalu besar agak keras Oh, keras Nah, untuk pendistribusiannya tuh kemana tuh? Ke pasar-pasar atau ke supermarket? Kalau saat ini sih kita karena untuk ke Sebenernya target kita ke supermarket ya Terus supermarket Tapi kalau misalnya target kita ke supermarket Kita harus setiap hari ada barangnya Karena kita kapasitasnya baru segini Masa segini ya? Bisa memenuhi butuhannya Dan akhirnya kita otomatis ya Orang-orang sekitar kampung sini juga udah banyak yang beli Terus juga kita supply ke beberapa tukang sayur aja dulu Oh, betul Karena kalau tukang sayur kan Misalkan kita hari ini kasih Atau besok berhenti dulu Dia nggak apa-apa gitu Dia bisa beli ke pasar dulu gitu Dan kita cuma bisa order Cuma beberapa hari mungkin gitu Itu jalur alternatif kita Yang penting kita bisa jual Nggak terlalu lama Kalau omset denger Pulauan juta ya? Kalau ininya Kalau omset alhamdulillah Dari satu net port ini Bisa sampai seribu rupiah Oh, seribu rupiah ini Ini ya kali Kenapa satu ini? Satu rupiah ini ada 380 lubang Jadi 380 ribu Satu kali panen Dan ini ada lima Oh, lima ini ya? Iya sama dua ya lima Jadi hitungannya dua minggu ya Misalkan ada sebulan aja bisa Ya lumayan lagi Lumayan bisnis Ini ya Kira-kira kita lihat cuma Ya nggak seberapa ternyata Ini baru yang kangkung ya Itu satu seribu ya Ini kita lagi observasi Satu tanaman yang Ini yang jarang ditemuin Sebenernya di tempat-tempat lain Ini namanya ini tanaman daun min Oh, daun min Iya, ini daun min itu Tahu sendiri lah Kalau untuk ini Buat yang pakai itu Kalangan-kalangan yang Beda di nama kita ini Yang pakai-makai itu Kayak di restoran Atau di hotel-hotel Untuk minuman Atau sayuran makanan-makanan yang berkelas Ya kan Makanya itu kita lagi observasi ini Untuk memperbanyak lagi Mungkin kita nanti bakalan fokusnya disini Gitu Karena Nanti baru dikembangin ya? Baru dikembangin Baru kita baru beberapa aja Baru beberapa tempat nih nanti Oh, ini belum inhibah tuh ya? Masih dalam tahap-tahap ini Tahap, riset, pengembangan Nanti mungkin kita bakalan fokus disini Dan ini ada juga Ini bawang Ini juga bawang Ini nanti bakalan main daun bawang juga mungkin Tapi lagi riset juga Kita banyak-banyak riset lah Iya sih ya Dari yang ada ini Terdepannya mungkin Insya Allah Untuk suple airnya atau gimana ini? Kalau ini suple Jadi ini sistemnya adalah Kan ada dua Ada NFT sama DFT Kita itu pakai NFT Jadi NFT itu Jadi airnya itu Di sini bisa dibuka tutup Oh, di sini ya? Di sini kalau sudah dibuka keluar Airnya sedikit doang Oh Airnya sedikit doang Jadi nggak terlalu dalam Kalau DFT itu Kayak yang di sana tuh Itu dalam banget Itu airnya sangat Di seperalon itu penuh Oh, yang ini ya? Iya Ini kita nggak manfaatin Belum riset lagi soalnya Kita belum fokus ke sini Masih fokus di sana Tapi ini harus ada nutrisinya juga, Bang ya? Harus ada nutrisinya juga Biar kelihatan syukur ini kan? Kan kan nggak pakai yang ini ya? Kalau kita yang ini Sistemnya Sistem untuk nutrisinya Di sentral di satu tempat ini Jadi untuk 7 rak itu semuanya Oh, di sini Untuk menyetel nutrisinya di sini Oh, di sini Jadi di sana tinggal mengalirkan itu Iya Jadi ngalirkan itu Supply ke ininya ya? Jadi semuanya itu sama Nutrisinya Ukuran nutrisinya sama Jadi Alhamdulillah sih Semuanya bisa berbagi Nah, itu tadi Sekelumit cerita tentang Budaya hidroponik Kangkung Dan Daun Min tadi ya? Daun Min Nah, untuk masalah konsultasi Bisa kemana, Bang? Kalau mau tanya-tanya Kalau untuk konsultasi Kita ini ada Instagram Namanya Berko Farm Bisa lihat di bawah sini Nanti di Google Maps Ada juga Berko Farm Facebook-nya kita juga ada Dan Youtube-nya kita juga ada Oh, di bawah Youtube-nya ya? Nanti saya kasih di link deskripsi ya Di bawah sini nih Dilihat nanti Alamatnya semuanya ada Insya Allah Untuk yang mau konsultasi Dan segala selain bagiannya Bisa datang aja Atau bisa hubungin Berko Farm Dan juga udah banyak Anak-anak pertanian Yang untuk Skripsi di sini juga udah ada Oh, yang ini-sini Penelitian di sini ya? Penelitian di sini Untuk membuat nutrisi Dan lain sebagainya Itu ke depannya bakalan ada Biasama mereka-mereka gitu Oke, kalau gitu Makasih ya Bang Heru Sampai ketemu lagi Oke, siap Terima kasih